selingkuhan wakil DPRD sulut yang viral diduga dapat 1 miliar untuk abosi kemarin akhir-akhir itu kan ada video yang viral seorang istri mencegat suaminya di tengah jalan yang diduga suaminya itu bersama selingkuhannya ternyata yaitu wakil DPRD sulut skandal perselingkuhan wakil DPRD sulut James Arthur Ojo Gian masih bergulir menjadi perbincangan banyak orang hingga sekarang insiden dokter Michael Elsiana Paruntut istri James menggrepak mobil sang suami saat bersama selingkuhannya menjadi heboh dan viral di media sosial ini sebagai kisah dan cerita mengenai dugaan perselingkuhan James semakin ramai dengan informasi menarik yang mencengangkan salah satunya yaitu diunggah oleh akun instagram Michael.elsiana.paruntut yang merupakan pendukung dokter Michael mengutip wallipopdetik.com akun tersebut mengunggah rekaman suara mengenai dugaan selingkuh James telah berlangsung sejak 2018 James kabarnya menjadi salah satu juri di sebuah kontes kecantikan dan sang selingkuhan atau pelakor menjadi pesertanya kemarin ada video yang seorang cewek di tengah jalan dorong pakai mobil karena mencegat itu ternyata suaminya di tahun itu juga sang pelakor ikut pemilihan itu pertemuan pertama disitu pertumbuhan benih-benih perpelakoran disitu awalnya beber suara para rekaman dalam unggahan tersebut perselingkuhan diduga terus berjalan sampai akhir 2019 hingga sang pelakor pun berbadan dua kabarnya James mengirimkan pesan singkat agar sang pelakor mau mengugurkan kandungannya dia mau kasih satu miliar asal dia mengugurkan kandungannya di umumnya rekaman suara mengungkapkan bahwa pelakor pun diduga bersedia melakukan aborsi untuk mengugurkan kandungan dan mendapatkan satu miliar wow, luar biasa satu miliar kemudian si pelakor kembali hamil jelas karena sudah tahu sang cowok ini pasti tidak mau mengakuinya supaya mengugurkan nanti dapat-dapat apa gitu itu memang sudah diset begitu oleh pelakor kemudian si pelakor ini kembali hamil dan James memberikan mobil Fortuner dengan syarat janin dalam kandungan pelakor digugurkan kembali jadi sama digugurkan dia dapat Fortuner berpuntasnya rekaman suara juga membeberkan bahwa Mika siapa anak akrab Dr. Michael sudah mengetahui sang suami serong dan wanita yang lebih muda dari tahun 2018 silam jadi pelakor itu sudah mengeset biar atau mungkin pura-pura hamil bisa jadi pura-pura hamil ataupun memang hamil beneran nanti minta ini kalau tidak mau tidak usah digugurkan nah itu itu trik itu ya itu memang sudah diset jadi supaya dapat harta benda lain sepertinya sepertinya seperti itu sudah ya umum sudah umum begitu jadi sang pria ini dijerat dijerat takutnya dia apa nah itu yang nanti malah dipakai senjata demikian info dari CK News dalam 10 menit sampai jumpa